Kita definisikan dulu, apa itu ahli bid'ah? Apa arti bid'ah? Apa arti bid'ah? Setiap baru? Antum baru, bid'ah dong Berarti definisinya belum Belum mana Belum ada batasnya Jadi definisi itu, jamnya harus mana Harus mencakup, tapi harus ada batasannya Ayo apa bid'ah? Beda apa? Tidak diajarkan Nabi Nabi tidak pernah mengajarkan Baca Quran pakai mushaf Nabi pakai mushaf enggak dulu? Nabi enggak bisa baca tulis Bah, bahagia kilau Ahli bid'ah Ahli bid'ah Ahli Ibu Apa bid'ah Sesuatu yang Calon ibu ini Sesuatu yang Sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi Nabi pernah enggak pengajian Hari ahad malam? Enggak tahu Sesuatu yang Nabi tidak lakukan Nabi pernah sholat tarawai jamah enggak? Pernah nggak Nabi sholat tarawai jamah? Itu bukan tarawai Kiamulay Yang seringkali digunakan untuk membenarkan bid'ah Bahwa Uthman bin Affan Mengumpulkan Al-Quran 30 juz yang belum ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pengumpulan Al-Quran Yang tidak ada mengikari Maka jawabannya Bahwa menyatakan Tidak ada pengumpulan Al-Quran Di masa Nabi Ini adalah kedustaan terhadap sejarah Islam Sudah ada pengumpulan Al-Quran Ayat-ayat Al-Quran Di masa Nabi Al-Likham Pada lempingan-lempingan batu Pelepah-pelepah kurma Yang hanya saja belum sempurna Seperti zamannya Uthman Hanya beberapa ayat Karena beberapa alasan Karena Kondisi belum Membutuhkan Para sahabat masih banyak yang hidup Masih pada menghafal Al-Quran Masih banyak Nabi masih hidup Dan dikhawatirkan Akan tercampur Tulisan Al-Quran Dengan tulisan hadith Di masa itu Makanya di awal-awal Itu dilarang Dan tidak dianjurkan Tapi sudah mulai dikumpulkan Dapada lempingan-lempingan Batu Dan pelepah kurma Kemudian datang Masa Abu Bakar Beliau kumpulkan 30 juz Al-Quran Setelah terbunuhnya 70 ulama Al-Quran Para sahabat Nabi Di peperangan Melawan Masih Lama Al-Qadzab Maka Umar datang Kepada Abu Bakar Wahai Abu Bakar 70 ulama Al-Quran Sudah meninggal Di perang Yamamah Melawan Masih Lama Al-Qadzab Saya bermandang Agar engkau mengumpulkan Al-Quran 30 juz Tetapi Masih Boleh dibaca Dengan salah satu Dari tujuh Bacaan Al-Quran Yang Allah sebutkan Saba'un mathani Wal-Quran al-azim Tujuh Lahjat Karena Al-Quran Turun Dengan tujuh Logat Bahasa Arab Di masa itu Boleh Yang membaca Fata bayyan Atau membaca Fata sabbatu Dan seterusnya Selama Dari tujuh Logat itu Yang semuanya Telah turun Kepada Nabi Dengan tujuh Logat itu Datang di masa Uthman Beliau melihat Manusia ini Berpecah belah Dengan Banyaknya Bacaan Dari tujuh Bacaan tadi Maka Ada yang memberi Pendapat kepada Uthman Agar di Al-Quran ini Dijadikan satu Bacaan saja Dengan bahasa Quresh saja Karena Arab Di masa itu Bukan Quresh saja Al-Quran Turun Kebanyakannya Dengan Logatnya Quresh Terkadang juga Turun Dengan selain Logatnya Quresh Bani Hashim Dikumpulkanlah Al-Quran Dengan satu Logat Tidak ada yang Boleh membaca Selain logat ini Ada pun tujuh Kiroah sekarang Itu keluarnya Dari satu Logat ini Jelas ya Nah Ini jawaban yang pertama Kedua Uthman tidak mendatangkan Ahli yang baru Boleh tidak menambahkan Ayat yang belum pernah Turun kepada Nabi Boleh tidak pernah Menggeser Posisi satu surat Dari posisi yang telah ada Di masanya Nabi Tidak menambah Nambah Tidak mengurangi Jawaban yang ketiga Yang Nabi Perintahkan kita Untuk mengikuti Mereka Yang dijamin Dengan hidayah Dan petunjuk Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kempat Disepakati oleh Seluruh Para sahabat Nabi Para tabi'in Yang menyaksikan Hal itu Tidak ada perselesihan Dan kesepakatan Ulama umat Secara totalitas Itu adalah Hujjah Sumber hukum Di dalam Islam Nah kalau kita Sekarang melakukan Suatu ibadah Yang baru Sepakatnya siapa Bukan sepakat Seluruh ulama Islam Yang ada di dunia Ini alasannya Maka itu Subhan-subhan Yang sudah basi Bukan subhan-subhan Baru Sudah dibantah oleh Imam Shatibi Dalam kitabnya Aliyah Tussam Ambil 800 tahun Yang lalu 800 tahun Yang lalu Nah Barakallah Fikir Ada subhan Yang melatakan Dua mushab Al-Quran Yang ada sekarang Juga bid'ah Karena pada zaman Rasulullah Mushab Al-Quran Tidak ada Bagaimana Menjawab Subhan Tersebut Pertama Bu Memang Di zaman Rasulullah Al-Quran Belum Dikumpulkan Menjadi Sebuah Mus Mus Tapi Bu Kaidah Yang harus Kita pahami Ini sebutnya Pembahas Nanti Bahwa Sesuatu Yang tidak Dilakukan Oleh Rasulullah Sesuatu Yang tidak Dilakukan Oleh Rasulullah Tidak Lepas Dari Tidak Keadaan Catat Baik-baik Sesuatu Yang tidak Dilakukan Rasulullah Tidak Lepas Dari Tidak Keadaan Yang pertama Rasulullah Tidak Melakukan Itu Karena Masih Ada Pengharam Pendorongnya Rasulullah Tidak Melakukan Perbuatan Itu Karena Masih Ada Penghalam Keadaan Yang kedua Rasulullah Tidak Melakukan Perbuatan Itu Karena Belum Ada Pendorongnya Belum Ada Pendorongnya Keadaan Yang ketiga Rasulullah Tidak Melakukan Perbuatan Itu Sementara Penghalam Tidak Ada Pendorongnya Pun Sudah Ada Penghalam Tidak Ada Pendorongnya Sudah Ada Perhatikan Tiga Keadaan Ini Pertama Rasulullah Sallallahu Meninggalkan Suatu Perbuatan Karena Masih Ada Penghalam Penghalam Seperti Apa Banyak Sekarang Rasulullah Tidak Mengumpulkan Al-Quran Menjadi Mushaf Karena Ada Penghalam Tidak Penghalam Apa Karena Al-Quran Terus Menerus Turun Dan Belum Sempurna Bahkan Surat Yang Terakhir Turun Itu Beberapa Hari Sebelum Rasulullah Meninggal Dunia Maka Karena Al-Quran Belum Selesai Turun Semuanya Sehingga Ada Penghalam Rasulullah Untuk Mengumpulkan Al-Quran Menjadi Mushaf Maka Keadaan Yang Pertama Seperti Ini Kata Para Kudama Kalau Penghalam Sudah Hilang Penghalam Sudah Hilang Dan Sangat Besar Masalah Yang Dilakukan Maka Boleh Dilakukan Dan Tidak Termasuk Bidara Contoh yang besar sekali maka umat pun mengumpulkan orang-orang taraweh bagaimana akan dikatakan bida'ahku karena Rasulullah meninggalkan itu kenapa? karena masih ada penghalangnya maka ketika penghalangnya sudah tidak ada dan maslahat mengharuskan demikian maka itu boleh dan tidak termasuk bida'ah di dalam syariat Islam itu disebut dengan maslahat mur-salah keadaan yang kedua Rasulullah meninggalkan suatu perbuatan karena belum ada pendorongnya contohnya di zaman Rasulullah belum ada yang disebut dengan ilmu nahu, ilmu soro kenapa? yang belum ada pendorongnya ngapain Rasulullah belum mengajari nahu soro kurang para sahabat semuanya faksih bahasa Arabnya mereka tidak butuh ilmu nahu, ilmu soro kenapa di zaman Rasulullah tidak ada ilmu hadis? ngapain ilmu hadis? hadis itu kan yang dibahas sangat di zaman Rasulullah tidak perlu sangat langsung kembali kepada Rasulullah s.w.t masalah kenapa belum ada ilmu soro buat apa Rasulullah mengajarkan usul fikir? karena ilmu soro itu adalah pembahasan yang berhubungan dengan redaksi perkataan bahasa Arab dan para sahabat jago-jagonya di masalah itu laki belum ada pendorongnya nah, ketika Rasulullah meninggal dunia lalu banyak orang masuk Islam dari orang-orang yang non-Arab akhirnya mereka tidak faham bahasa Arab akhirnya mereka salah dalam membaca Al-Quran maka merasa perlu para ulama dan para sahabat untuk membuat dan meletakkan kaedah-kaedah berasa Arab tidak, bukan? ya tidak dong tapi ini masalah menurut salah dalam rekam menjaga Al-Quran dan hadis Nabi s.w.t kenapa Rasulullah tidak lakukan? karena belum ada pendorongnya ada pun yang ketiga apa itu yang ketiga? Rasulullah s.w.t tidak melakukannya padahal penghalangnya tidak ada pendorongnya pun sudah nah, ini yang dikatakan kalau kita melakukannya laki bisa dida'a jatuhnya contohnya Rasulullah s.w.t kata Anas bin Malik kalau sholat idul fikir dan idul abha tidak adhan dan tidak komat padahal Rasulullah mampu tidak menyeru bidang untuk adhan dan komat? mampu pendorongnya ada tidak? ada dalam rangka apa? memanggil orang tapi kalau Rasulullah tidak lakukan itu menunjukkan tidak disyariankan itu menunjukkan tidak? disyariankan iya demikian pula Rasulullah mampu tidak untuk menyuruh para sahabatnya merayakan ulang tahun beliau mampu pendorongnya ada tidak? ada dalam rangka mencintai Rasulullah tapi apakah Rasulullah merayakannya? para sahabat merayakannya? itu menunjukkan tidak disyari tidak disyariankan nah sekarang Bu masalah Musafah Al-Quran masuknya yang kemana? yang pertama yang kedua sampai yang ketiga yang pertama jawaban yang kedua walaupun di zaman Rasulullah belum dibuat Musaf Al-Quran tapi Rasulullah sudah menyebut kata Musaf dalam hadis yang pernah ibu-ibu pelajari dalam kitab manca Matyarul Rabih insyaAllah ya bahwasannya kata Rasulullah ada tujuh amal yang pahalanya terus mengalir kepada si mayat walaupun si mayat sudah mati orangnya sudah mati amal itu apa? yang pertama ilmu yang bermantaran yang diantaranya kata Rasulullah dan orang yang mewariskan Musaf Rasulullah mengatakan orang yang mewariskan Musaf Al-Quran padahal di zaman Rasulullah Musaf Al-Quran belum ada tapi Rasulullah sudah mengisyaratkan dan menyebutkan akan adanya maka diserukan dalam satu hadis lain yang biasa Rasulullah memberikan tergib untuk membaca Al-Quran dengan Musaf di mana Rasulullah mengatakan siapa yang ingin diberikan manisnya iman hendaklah yang membaca Musaf Al-Quran Musaf Al-Quran ternyata sudah Rasulullah sebutkan jauh-jauh lagi padahal di zaman Rasulullah belum ada Musaf jadi bagaimana akan kita katakan itu beda makanya orang yang mengatakan itu beda pertama karena kurang paham tentang hakikat yang kedua kurang tahu tentang hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang adanya Musaf yang ketiga bahwasannya Musaf itu memang telah Allah perintahkan dalam rangka menjaga Al-Quran Allah berkriman sesungguhnya kamilah yang menurunkan dan kamilah yang akan menjaganya ini dalam rangka penjagaan Al-Quran bayangkan kalau Al-Quran tidak dimusafkan hanya sebatas dihafalan-hafalan orang-orang saja bagaimana makanya kalau orang-orang mengatakan Al-Quran meninggal semua wah itu susah sekali demikian pula bayangkan kalau Al-Quran tidak dikasih harukat tidak dikasih titik yang bundul yang masih ada titik-titiknya itu gimana kalau tidak ada titik sama sekali ini binun apa-apa ini apa ya binun padahal di zaman Rasulullah dulu yang namanya tulisan tidak ada titik tidak ada ya harukat yang kemudian di zaman hajat ibn Yusuf di zaman ablumay bin ngoram baru dilatakan titiknya titiknya dua titik di bawah satu supaya untuk dibedakan mas turatnya besar tidak besar sekali makanya akan tampak sekali bahwa masalah masalah itu masalahnya besar dalam rangka menjaga ya pokok-pokok syariat Al-Quran dan Adis tapi lihat perbuatan bid'ah bid'ah itu tidak menjaga kalau tidak dilakukan pun tidak mengapa sekarang kalau kita tidak merayakan mulit Nabi bahaya enggak tidak mulit Nabi apa yang menjadi jagad kalau dikatakan ini kan tidak pernah mencintai Rasulullah tidak mencintai Rasulullah apakah tidak bisa dengan sesuatu yang disyariahkan seperti menuntut ilmu Allah menghidupkan sunnah rasul bukan justru cinta itu hakikatnya adalah menapati dicataki Rasulullah s.w.t ini berikut sekalian jadi kita harus memahami bahwa tidak setiap yang Rasulullah tidak lakukan itu dikatakan bid'ah ada ada tiga keadaan tadi selamat menikmati